Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya Selamat Datang lagi di Channel Youtube nya Mas Fatur Kali ini saya akan membahas Ini namanya Palem Botol Palem Botol ini Sudah bersama Saya sekitar 3 bulan mungkin ya 3 bulanan dulu masih kecil Masih kecil segini Dulu belinya juga masih murah sekali Rp50.000 waktu itu satu batang Terus Medianya Dulu cuman pake Gak pake media beli dari sana Hanya palem Terus bawahnya pake karung gitu lah Biasa khas dari Tukang tamannya Ini kecil dulu cuman Daunnya Baru 3 kalau gak salah Kenapa sekarang bisa kemuk Nah saya kuncinya Itu saya pindah ke tempat Yang ada sinar matahari Karena disini kan Sebenernya di rumah deso Ini kan Banyak sekali Daunan ya guys Bisa dilihat Ini di deso Di pegunungan Tepatnya di pegunungan lah Di daerah Purworejo Jawa Tengah Ini Kalau Kalau saya sih Pas weekend gini Saya Seringnya pulang ke rumah orang tua Karena pengen ngadem juga Jadi Ini Ini salah satu hiburan saya Kembali lagi Bahas Tanaman palem botol ini Palem botol ini sama Ini saya Tanam Bawahnya dulu Saya kasih Pasir Terus Saya kasih Pecahan Batu bata Karena itu untuk Untuk Ruang oksigen Bagi tanaman ini Karena ini tanaman kan Cukup Cukup Besar ya Ukurannya Dibanding yang lain Seperti Pucuk merah Atau Palem-palem Atau tanaman yang lain Selain Yang disini Ini termasuk Jenis tanaman yang besar Kalau di koleksi saya Jadi bawah Saya kasih pasir Kasih bata merah Kemudian saya kasih pupuk Terus dikasih Tanaman Ini juga Walaupun sebesar ini Dia Mungkin Hampir 1 meter lah ya Tingginya dari tanah 1 meter Ini masih Kadang masih sering Saya kasih vitamin Vitamin seminggu sekali Saya semprot nih daunnya Pake pupuk daun gitu Nah Ini terbukti Ini cepet banget nih Ini Waktu itu Sama saya Keluar ini Satu Keluar Daun ini Seger banget Ini Dua Terus ini mau tiga nih Tiga bulan Baru keluar tiga Ini kalau ini Daun yang ini Dari Penjualnya ya guys Dari penjualnya Nah Atasnya ini kan Waktu itu kan Sempet Tanah ini kan Sempet padet gitu Kayak Apa namanya Orang Jawa bilang Kalau orang sini Bilangnya madet Nah Kayak ini nih Ini guys Ini kan padet banget nih Tanah Ini kan seperti Tumbuhan Kurang Kurang seger Dengan kalau Tanah yang Kurang gembur Kayak gini Nah beda dengan ini Kalau ini Agak gembur Tapi kalau ini Ini bener-bener padet sekali Ini juga dulu padet Nah Ketika sudah padet itu Saya Pakai Apa namanya Pakai Alat Saya punya Semacam alat gitu Mungkin Teman-teman bisa lihat juga Alat yang saya miliki Nah Teman-teman Ini alatnya Saya beli di Di pasar Ini buat Ngaduk gitu Supaya tanahnya gembur Lagi Terus Kebetulan Karena dekat Kandang kambing Nah Enak sekali Ini saya kasih Rapen Kalau orang Jawa bilang Kalau tempat saya Bapak saya bilang Rapen Rapen ini adalah Sisa-sisa makanan kambing Yang Gak dimakan Yang Jatuh di bawah kandang Ini saya ambil Saya kumpulin nih Di sini Terus saya siram Ternyata ini bagus sekali Tuh Bagus sekali Dan Tanaman ini Hasilnya Kayak gini Sekian dulu Video Dari saya Sampai jumpa di video Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh